Halo semuanya, perkenalkan disini saya Reza Puspita Kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis arsitektur Yang merupakan fase B pada Toga Framework Kita mulai saja penjelasannya, selamat menyimak Bisnis arsitektur fase B Nah, sekarang saya mau jelasin Dan pembahasan kali ini dimulai dari big picture-nya Biar kita kebayang, sebenarnya fase ini mau bahas apa aja sih Nah, dari Toga Framework, kita tahu ada fase B, fase C, dan fase D Perbedaannya apa? Mereka ini cuma beda di domainnya aja Tapi pada dasarnya mereka itu sama-sama menganalisis baseline arsitektur Yaitu current situation dari organisasi mereka Dengan target arsitektur yang ingin mereka capai Kalau fase B, domainnya yaitu bisnis Dan fase C, domainnya informasi Atau di dalamnya ada lagi data dan aplikasi Yang terakhir, fase D, domain teknologi Nah, karena saya sendiri lebih paham kalau belajar dari case study Jadi saya juga bakal menjelaskan fase ini dengan menggunakan case study dari Arki Shuren Yang linknya bisa kalian lihat disini Kontennya bakal ada apa aja nih di pembahasan kali ini Yang pertama ada goals Goalsnya ngejelasin sebenarnya fase ini tuh tujuannya apa sih Kemudian aktivitas-aktivitas apa aja yang ada di fase ini Kemudian saya bakal mengingatkan kembali dengan menampilkan summary di akhir slide dan outputnya Nah, kali ini saya mau sedikit bahas tentang goals dari fase ini apa Yang pertama yaitu kita mengembangkan baseline arsitektur Jadi kita menggambarkan komponen-komponen bisnis apa aja yang ada di organisasi tersebut Terus interrelationship antara komponen-komponen tersebut Lalu yang kedua kita bakal mengembangkan target arsitektur Ini merupakan bisnis arsitektur yang mau kita capai Selanjutnya yaitu activities Di activities kali ini yang pertama kita bakal mengembangkan arsitektur definisi Yang kedua yaitu mengembangkan arsitektur requirement Belum itu saya mau sedikit kasih gambaran Di arsitektur definisi ini kita bakal bahas apa sih Yang pertama kita bakal bahas komponen di current situation atau arsitektur yang digunakan sekarang oleh organisasi Kemudian kita juga akan melakukan gap analysis Dan yang terakhir melihat bagaimana kita mentransisikan baseline arsitektur ke target arsitektur Nah sedikit overview Kalau disini di fase B ini yaitu bisnis arsitektur Kita fokus domainnya adalah bisnis Fokus domain bisnis ada apa aja sih Yang pertama ada produk Kemudian strategi yaitu strategi bisnisnya Struktur organisasi Functional process Information Dan aspek geografis bisnis environment Ini sedikit gambaran Bahwa posisi baseline arsitektur itu Yaitu disini Nanti kita bakal mentransisikannya ke target arsitektur Nah diantara baseline arsitektur dengan target arsitektur itu ada apa sih Nah ada gap Ini yang akan kita bahas nanti di gap analysis Jadi disini kita lihat ada struktur organisasi Kemudian Lucky role atau stakeholder inti Nah stakeholder inti ini mereka Menyatakan major fungsi bisnisnya Nah jadi kayak gini Kita evaluasi Stakeholder inti tadi Berdasarkan Bisnis proses yang terlibat Terus jelasin juga Hubungan-hubungan Antara Fungsi bisnis-fungsi bisnis ini Nah agar lebih paham Kita melakukan Pendekatan pemodalan Prosesnya Kita pilih proses handle claim Nah terlihat nih Misal ini fungsi bisnis Jadi fungsi bisnis ini ternyata bisa disupport dengan layanan aplikasi yang berbeda Ada scanning Customer Kemudian di aplikasinya ada front office Back office Kemudian kita melakukan faktorisasi Nah Abis melakukan faktorisasi ini Kita bisa lihat bagaimana cara mengoptimasi baseline arsitektur atau current situation dari arsitektur organisasi tersebut Untuk menciptakan target bisnis arsitekturnya Selanjutnya yaitu gap analysis Nah di gap analysis ini Kita membandingkan baseline arsitektur dengan target arsitektur Nah disini ada diagram transisi Jadi disini ditunjukin Lihat nih Ada agendanya Agendanya itu Kalau yang abu-abu itu artinya ada di kedua Yaitu ada di baseline dan ada di target Kalau yang merah ini Berarti hanya ada di baseline arsitektur Kalau yang hijau ada di target Itu artinya Yang hijau ini Komponen yang akan kita tambahkan Sedangkan yang merah ini Menjadi komponen yang akan kita hapus di target arsitektur Nah kalau dengan menggunakan gap analysis ini Kita jadi tahu kan Komponen-komponen apa aja yang harus ditambah Dan komponen-komponen apa aja yang udah gak relevan Selanjutnya yaitu Architecture requirement Nah di architecture requirement ini Kita akan membahas Architectural requirement dan key performance indicator Jadi baseline architecture tadi Kita masukin requirement yang diinginkan oleh sponsor atau stakeholder Untuk membuat target arsitektur Definisi dari architecture requirement itu apa Jadi suatu kondisi atau kapabilitas yang harus dipenuhi oleh perusahaan Ketika membangun arsitektur enterprise Misal nih Ada requirement Yaitu Divisi digital marketing dengan toko online Akan disatukan menjadi divisi social media Agar marketing dapat disesuaikan dengan trafik penjualan Nah dari requirement ini Dia itu menyatakan dua hal Yang pertama dia menyatakan Perubahan apa yang ingin diterapkan Dan reasonnya apa Kemudian key performance indicator Key performance indicator ini Berasal dari tiga istilah Kalau key itu artinya Nilai penting yang benar-benar menyatakan sukses atau gagalnya suatu arsitektur Kalau performance Yaitu Metrik yang mengukur key tadi secara kuantitatif Dan terakhir Dan terakhir indikator Yaitu menyatakan Performance yang sebenarnya jadi ambang batas itu apa Yang benar-benar dibutuhin itu performance yang kayak apa Misal nih Kita punya beberapa key Kemudian presentasenya masih segini Ini belum dinyatakan sukses Sukses itu misalnya Tiap key Presentasenya ya bisa mencapai atau mendekati 100% Maka Dengan begitu Suatu arsitektur dinyatakan sukses Nah Semuanya udah kita bahas nih Lalu Tadi kita udah ngapain aja Jadi Tadi kita udah bahas bagaimana cara menyelesaikan pemodelan arsitektur Dari mulai baseline arsitektur Dipecah menjadi fungsi bisnisnya berdasarkan stakeholder-nya Lalu dianalisis proses bisnisnya dan komponen-komponen dari layanan mana yang mendukung proses bisnis tersebut Lalu kita juga sudah membahas deliverable-nya Deliverable-nya ini yaitu dokumen arsitektur definisi dan dokumen arsitektur requirement tadi Nah Gimana Dengan pendekatan study case Jadi lebih paham kan tentang bisnis arsitektur Semoga penjelasannya dapat dipahami Dadah